Hai, selamat datang di VektroID.net bersama saya Yasir Bakhtiar. Kali ini kita akan kembali membahas tutorial singkat tentang Adobe Premiere Pro mengenai effects dan panel effects. Oke, seperti yang kita tahu, jika kita memiliki video track baru di sequence, maka di panel effects akan muncul default effects-nya di mana di sini ada motion, opacity, dan time remapping. Untuk effect motion berfungsi untuk mengatur beberapa atribut seperti position, scale, rotation, dan atribut lainnya. Lalu, untuk opacity, kita dapat mengatur seberapa kuat layer video kita dalam segi transparansinya. Misalkan, kita turunkan transparansinya dari 100% menjadi 31%. Oke, maka video layer kita yang di atas akan menjadi transparan dan menumpuk dengan video layer di bawahnya. Lalu selanjutnya ada blend mode. Jika kita ganti blend mode-nya dari normal menjadi screen, maka effects blend mode screen ini akan merubah apapun yang tadinya berwarna hitam menjadi transparan dan meninggalkan warna yang lainnya tetap ada di dalam preview. Sedangkan untuk timer mapping, kita lewati karena akan sangat jarang untuk menggunakan fitur ini. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang tab effects yang berfungsi untuk menambahkan effects tambahan di video track kalian. Coba kita cek di folder video effects, buka, lalu kita pergi ke blur and sharpen folder di mana di dalam folder ini akan ada banyak jenis efek blur dan yang paling sering digunakan adalah gaussian blur. Lalu drag and drop ke dalam video track kita. Selanjutnya, kalian dapat melakukan konfigurasi efek ini di bagian panel effects dengan merubah nilai blurness-nya dari 0 menjadi berapa, terserah. Lalu bisa checklist repeat edge pixel. Ya, keren. Oke, sekarang kita delete lagi efek gaussian blur dengan menekan tombol delete di keyboard. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa efek keren lainnya. Kita keluar dulu dari blur and sharpen, lalu pindah ke folder color correction. Nah, mungkin kita tidak akan membahas secara detail mengenai effects yang ada di folder ini. Sejatinya, mungkin kita akan membahas di tutorial selanjutnya. Tapi kita lihat, dari semua jenis effects yang ada di sini, mereka melakukan hal yang relatif sama, yaitu mereka akan adjust atau merubah tampilan visual yang ada di video track kalian. Sedangkan untuk efek color correction yang sering saya gunakan, yang pertama adalah brightness and contrast. Kita tarik ke footage. Lalu yang kedua ada RGB curves dan three-way color corrector. Kita masukkan three-way-nya dulu. Lalu RGB curves-nya kita masukkan lagi. Seperti yang kalian lihat, di panel effects muncul beberapa interface efek tambahan dimulai dari brightness and contrast yang pada dasarnya dapat menyesuaikan atau balancing kecerahan dan kontras di dalam video kita. Lalu di bawahnya ada three-way color corrector. Dengan interface color wheel, kita dapat merubah warna shadow, lalu mid-tones, dan terakhir adalah high-glides. Wow. Lalu di bawahnya ada efek yang paling saya suka, yaitu saturation. Di mana kita dapat merubah kecerahan warna. Apakah warnanya akan dominan colorful ataukah warnanya akan jadi dominan desaturate? Oke. Dan terakhir di bawah, kita memiliki RGB curves. Kita dapat melakukan adjustment yang relatif sama seperti three-way color corrector, namun di sini kita menggunakan interface line curves. jika kita berubah pada master curves, maka kita akan tahu jika kita merubah di posisi bawah, ini akan merepresentasikan shadow. Lalu untuk tengah adalah mid-tones, dan bagian atas adalah representasi dari highlight. Lalu kita lihat di sini ada master untuk merubah secara keseluruhan, lalu ada grafik red untuk merubah warna merahnya saja, dan green untuk warna hijau, sedangkan blue untuk warna birunya. Next, kita beralih lagi, tutup folder color correction, lalu buka folder distort. Pada folder ini, semua efek akan berhubungan dengan distorsi video, tapi saya sangat jarang menggunakan efek di folder ini, kecuali untuk warp stabilizer, yang berfungsi untuk menstabilkan video kita yang shaky. Dengan cara kita drag and drop warp stabilizer ke footage kita yang shaky, lalu biasanya di panel efek, nilai smoothness-nya akan saya turunkan tidak 50%, tapi hanya 1 atau 10% saja. untuk menjaga-jaga agar tidak ada distorsi video yang berlebihan. Misalkan smoothness-nya kita ubah menjadi 4%. Dan sekarang kita hanya tinggal menunggu sampai proses analyzing-nya selesai. Oke, setelah proses analyzing-nya selesai, maka footage kita yang tadinya shaky akan terlihat lebih smooth, seperti menggunakan stabilizer asli ya. Oke, kita kembali ke tab effects. Seperti yang kalian ketahui, kita sebenarnya tidak akan menggunakan banyak efek tambahan kalau di Adobe Premiere Pro. Cenderung jika kita ingin efek kita lebih advance, biasanya kita akan kompos di Adobe After Effects. Nah, itu kan dua software yang berbeda tentunya. Contohnya ya, ini di tab effects, kita memiliki folder yang bernama keying. yang berfungsi untuk melakukan color extraction, seperti menghilangkan green screen, atau alpha channel, pada video, dan lain-lainnya. Namun jika kita menggunakan efek skiing yang ada di Adobe Premiere Pro, rasanya akan kurang bagus, dan tidak sedetail di Adobe After Effects. Tapi ada efek yang saya pikir menarik, yaitu di sini ada 4 Print Garbage Mate. Coba kita drag and drop ke dalam footage. Oke, di panel effects control, kita lihat di sini 4 Point Garbage Mate. Kalian dapat menggeser poin-poin yang ada di preview, lalu bentuk videonya akan seperti cropping secara otomatis gitu kan. Nah. Oke. Selanjut, kita tutup lagi folder keying, kita pindah ke folder stylize. Apakah folder ini sering kita gunakan? Enggak kayaknya. Malah ini folder akan sangat-sangat jarang untuk digunakan. Mungkin kita skip lagi, kita lanjut ke folder transform. Di sini ada beberapa efek yang menarik. Mulai dari crop, seperti namanya, kita bisa memotong bagian video yang kita tidak inginkan. Kita lihat di panel effects, kita crop bagian kiri, kita crop bagian atas, kita crop bagian kanan, kita crop bagian bawah, dan juga disertai dengan edge feeder. untuk menghaluskan pinggiran hasil cropping tersebut. Lalu disini ada horizontal flip, dan vertical flip. Seperti namanya, efek ini akan memutar footage kita secara horizontal, dan juga secara vertical. Selanjutnya kita tutup folder transform, lalu kita tutup lagi folder video effects. Kita lihat ke atas ada audio effects. Nah, sebenarnya di audio effects, ada banyak banget efek yang dapat kita gunakan. Tapi saya pribadi, biasanya hanya menggunakan beberapa saja. Misalkan disini ada satu, high pass, yang gunanya untuk menghilangkan audio frekuensi rendah. Lalu di bawahnya ada low pass, yang fungsinya kebalikan dari high pass tadi. Lalu mungkin di bawah ada reverb, seperti namanya, efek ini memberikan kesan gema. Jadi kalian bisa mungkin coba sendiri, efeknya satu persatu, untuk lebih mengenal fitur efek. Saya mau melakukan pembayaran ya mbak. Pakai credit card bisa. Oke, sekarang kita tutup folder audio effects, dan kita akan beralih ke folder audio transition, dimana disini hanya akan ada 3 buah effects, dan yang paling sering digunakan adalah constant gain. Caranya cukup mudah, kita tinggal tarik constant gain, di antara 2 buah audio, lalu kita drop disitu, yang berfungsi untuk memberikan efek transisi smooth, antara audio 1 ke audio 2. Dan terakhir, kita tutup audio transition ini, lalu kita beralih ke video transition. Jika kita cek, maka akan banyak subfolder efek di dalamnya. Namun saya tegaskan, kita akan sangat jarang menggunakan video transition lain, kecuali di folder di soft. Kenapa? Karena video transition yang lain, itu terkesan seperti orang yang baru belajar editing, kalau menggunakan ya, dan tidak profesional gitu. Lalu coba kita cek di folder dissolve, efek yang paling sering digunakan adalah, cross dissolve, deep to black, dan deep to white. Pertama coba deep to black. Efek ini akan memberikan fade hitam, di antara 2 video, Bisa juga kita berikan di awal video, untuk memberikan efek fade in, dan juga kita bisa memberikannya di akhiran video, untuk memberikan efek fade out. Lalu selanjutnya, ada efek cross dissolve, yang akan memberikan efek transisi unik, di mana kedua video yang disambungkan, akan seperti pudar, dan menyatu antar satu dengan yang lainnya. Coba kita lihat. Oke, itu adalah tutorial singkat kita pada hari ini, tentang Adobe Premiere Pro. Terima kasih telah menonton, see you next episode. Terima kasih telah menonton,